tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel kali ini saya mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya seperti biasa ya sebagai ibu rumah tangga pagi ini memakaikan anak saya pakaian karena kemarin dia pakai sepeda diboncengin sama ponaan terus jatuh jadinya ini lengannya luka ya teman-teman jadi dia nangis aja dari kemarin katanya sakit gitu ya sikunya sakit ini telapak tangannya tepatnya luka ya lu mana anak main terus jatuh ya oh iya saya musuh apa teman-teman dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terujud ya amin amin ya robbalah amin buat yang baru bergabung jangan lupa dibantu channel saya dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru oh iya maafkan ya teman-teman kalau suara saya agak binang ya agak kurang jelas ini karena saya lagi agak pilk ya flu ya teman-teman flu sama agak batuk ini kurang enak badan rasanya jadinya suaranya jadi kayak gini ya harap dimaklumi tapi memang saya agak capek ya rasanya batunya itu gak enak sekali badannya kurang kurang fit lah rasanya tapi tetap aja ya teman-teman kita harus bersemangat dan selama masih merasa mampu dan masih merasa sehat ya saya melakukan pekerjaan seperti biasa ya teman-teman walaupun keadaannya memang tuh kalau malam itu gak bisa tidur terus hidung tersumbat rasanya hadap kiri yang kanan tersumbat hadap kanan yang kiri tersumbat ada yang sama gak teman-teman pernah ngalamin seperti saya ini jadi bawaannya itu tenggorokan itu agak gatel gitu ya teman-teman padahal gak minum es juga ya udah lama gak minum es tapi memang situasi dan kondisi keadaan cuacanya mungkin ya yang memungkinkan saya kayak gini karena kadang-kadang hujan kadang-kadang panas setiap hari jadinya gak tau ya mungkin kondisi badan kurang fit jadinya itu yang membuat tenggorokan gak enak terus agak flu gitu ya teman-teman ada yang sama juga enggak ening teman-teman seperti saya kalau ada ya semoga cepat sehat ya teman-teman oh ya ini saya lanjut-lanjut rapiin di atas lemari anak saya ya ini ada minyak ayu putih ada berbagai macam ya peralatan ini random sekali ya teman-teman bisa lihat ini banyak banget tapi memang saya taruhnya disini aja ini ada benang juga disini ada lem segala macam lapan itu ya saya taruhnya simpannya disini aja ya teman-teman gimana nih pada kondisinya apa baik-baik aja apa pada sehat semoga pada sehat semua ya da'akan juga ya semoga saya lakas sembuh ya dari pilak yang menyiksa ini tapi malam rasanya gak enak tidur tersumbat sebelah kiri sebelah kanan ya sudah ya mungkin ini adalah cobaan ya cobaannya gak apa-apa kita jalani aja dengan ikhlas yaudah kita ini rapiin lanjut ya rapi-rapiin di bawah juga ini ini banyak sekali berserahkan sampah teman-teman ini kerjaan anak saya biasa kan dia gak pernah luput dan gak pernah berhenti yang namanya main kertas dia potong-potong dia simpen disini dia potong-potong dia simpen disini pokoknya segala macam kerjaannya ya sudah kita abaikan aja yang penting kita bersihin dia sekarang supaya gak terlalu banyak menumpuk juga ya semua buang-buang sampahnya itu ya teman-teman ini saya mulai-pelai dulu sebenarnya ini gak terlalu banyak saya taruh apa-apa disini cuma memang anak saya yang punya kerjaan itu naruh macem-macem ya segala potongan kertas segala macem lah saya cuma taruh ini aja loh teman-teman cuma jelengan seperti itu buat dia sering nabung anak saya sering nabung-nabung logam kalau ada logam lima ratusan atau seribuan dia masukin ke sana karena saya biasain dia dari kecil itu suka supaya dia itu suka menabung ya teman-teman ada yang sama juga gak anaknya itu suka menabung semoga sama ya ini saya udah ngelipet baju ya waktu waktu pas sahur itu cuma saya taruhnya di luar aja sebelum masukin ya ke dalam lemari nah sekarang ini saya mau masukin dulu pakaiannya ke dalam lemari saya percepat aja ya supaya durasinya gak terlalu panjang juga ini pertama masukin bajunya anak saya di lemarinya seperti ini maklum ya kalau anak yang ambil baju sendiri kadang berantakan banget ya teman-teman jadi ya saya rapi-rapiin aja tetap dirapiin kadang kalau dia lagi mau mandi sendiri maksudnya mau kepakein baju sendiri tuh habis berantakan semua ya ada yang sama juga gak ya kayak saya itu anaknya kalau ngambil baju tuh gak pernah namanya teratur rapi pasti ada aja yang berserahkan berantakan jadi ya tetap aja kita sebagai ibu terutama ya harus bener-bener perhatiin lamanya lemari perhatiin anak perhatiin suami perhatiin semua rumah pokoknya pekerjaan rumah itu pekerjaan ibu ya ini lanjut saya masukin baju saya ya pakaian saya disini jadi juga gak terlalu rapi ya tapi gak apa-apa ya rapi-rapi sedikit lah gitu ya karena saya memang kurang enak badan ya teman-teman jadi belum mau kolorin semua buat dirapiin lagi gak apa-apa masih teratur seperti ini juga udah kelihatan agak rapi ya teman-teman teman-teman lagi pada ngapain nih apalagi beres-beres ke atau lagi sama seperti saya nih lagi rapi-rapiin baju pakaian di tempat lemari dan lemari oh iya maaf sekali lagi ya teman-teman kalau suara saya memang agak gini agak bintang ya kurang jelas ini saya mau nyapu juga ya supaya bersih sekalian semua jadi saya taruh dulu karpetnya karpet yang jorok dekil saya ya saya belum punya karpet yang baru ya jadi gak apa-apa dipakai aja selama itu masih bagus maksudnya masih bersih ya walaupun udah terkelupas terkelupas gambarnya ini lanjut saya mau bersihin kamar sebentar rapi-rapiin buka jendela supaya udara umum pagi cahaya matahari pagi itu bisa masuk jadinya kita buka-buka dulu jendela kita rapiin tempat tidur seperti biasa teman-teman kan sering ngeliat saya ngerapiin-rapiin tempat tidur ya kemarin kan sesudah ganti spray sekarang pengen ngerapiin-rapiin aja kebut-kebutin debu-debunya supaya pada hilang lanjut tata kembali si tempat semula ya bantalnya gulingnya biar agak rapi teman-teman udah pada beber tempat tidur gak nih kalau belum ayo dong teman-teman kita bersemangat beberesnya jangan pada males kita harus tetap bersemangat supaya kita itu selalu betah namanya di rumah selanjutnya nyapu-nyapu nyapu-nyapu wajib ya teman-teman jangan pernah bosen-bosen ya ngeliat video saya yang isinya itu-itu aja yang beres-beres tempat tidur lah nyapu-nyapu lantai lah nyapu-nyapu di luar lah ngelap-ngelap cuci piring pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga itu memang itu-itu aja teman-teman gak pernah luput dan mananya yang itu-itu terus ya monoton lah ya teman-teman tau sendiri tapi kalau gak kita kerjain kan kalau kita gak melakukan berulang-ulang kan bakal kotor loh teman-teman jadinya kita harus tetap melakukan hal yang sama setiap harinya sebenarnya sama aja cuma mungkin tambahannya ada yang lain aja misalnya tambahan apa gitu ya ini juga saya mau ngelap juga ya teman-teman kebetulan saya ngeliat ini jendela rumah ini agak kotor ya berdebu jadi saya mau lap juga ya teman-teman tapi ini setelah nyapu-nyapunya selesai baru saya mau lap-lap ya teman-teman pernah ngelap kacang gak ya kalau saya ini belum nih saya mau ngelap-ngelap dulu jendela saya jendela kecil mini yang kordennya belum ada ya teman-teman abaikan saja ya kita pakai apa yang ada dulu nanti kalau udah punya dana punya uang buat beli korden yang bagus baru kita pasang ya teman-teman kita pakai seadanya aja apa yang ada saya punya ini saya pakai ini saya gak mau memaksakan diri untuk harus punya seperti ini harus punya seperti itu ya apa saja ya kita lap-lap aja saya pakai kandebo ya lap-lapnya teman-teman kalau teman-teman pakai apa ya apa pakai pembersih cairan apa gitu ya kalau saya pakai air aja ya teman-teman yang penting debunya gak pada nempel aja biar kelihatannya lebih bersih ini ada nempel apa ini ini kayaknya ada nempel rambut sedikit ya gak tahu kok bisa ada rambut disini apaikan saja ya yang penting kita tetap bersih-bersih oh iya sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia menonton video sederhana saya vlog-vlog sederhana saya terima kasih banyak ya teman-teman saya gak bisa membalas kebaikan teman-teman semoga Allah membalasnya dengan hal yang berlipat ganda ya amin amin dan buat yang baru bergabung sekali lagi saya mau minta teman-teman untuk bantu channel saya dengan cara di subscribe like komen dan share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya meng-offload video terbaru oh iya teman-teman jika banyak kesalahan dan mengucapkan saya dalam perkataan saya dalam tikah laku saya saya mohon maaf ya teman-teman saya gak ada niat untuk menyakiti siapapun karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kesempurnaan itu hanya milik sang pecipta ya sampai disini dulu ya video saya teman-teman jika banyak kekurangan mohon dimaklumi ya sudah sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Sampai jumpa.